Untuk mengantisipasi pengerahan massa pada sidang putusan gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi Jakarta, petugas segabungan Polri selasa malam ini menggelar razia di jalur Panturasi Tubondo. Petugas memeriksa identitas penumpang serta memeriksa barang bawaan. Razia antisipasi pergerakan aksi massa pada sidang putusan gugatan hasil Pilpres 2019 di Mahkamah pada tanggal 27 Juni esok dilakukan petugas segabungan Polri di jalur Panturasi Tubondo. Dalam razia antisipasi pergerakan massa ke Jakarta, polisi memfokuskan kendaraan bus maupun kendaraan pribadi penumpang dari arah Banyuwangi ke Surabaya. Satu persatu kendaraan dihentikan petugas untuk memeriksa identitas diri penumpang bus termasuk barang bawaan para penumpang. Tidak hanya itu, bus penumpang dari Bali maupun dari Banyuwangi arah Surabaya tak luput dari razia. Meskipun dalam razia kali ini belum ditemukan adanya penumpang yang mencurigakan, namun aparat gabungan akan terus bersiakan di sejumlah titik perbatasan Panturah. Pilihatan operasi, mana untuk mengecekan dalam artian, khususnya pada jalan yang mengarah ke Jakarta. Kita cek juga lengkapan identitas, surat-surat identitas kendaraan bermotor, tapi mungkin ada kebanyakan, mungkin barang bawaan, mana mungkin ada kebanyakan kendaraan yang berbawa segala tajam, atau mungkin barang-barang berbayang. Rencananya aksi sweeping ini akan terus dilakukan aparat gabungan pada seluruh moda transportasi tujuan Jakarta. Sejumlah bus, travel, maupun kendaraan pribadi akan dirazia petugas, dan jika ditemukan adanya penumpang yang membawa senjata tajam dan barang berbahaya, akan segera dilakukan penindakan. Dari situ Bondo, Rizki Amirul Ahmad, IMews melaporkan.